Intro Brigadir J Pergoki Putri dan Kuat Ma'ruf lakukan hubungan terlarang jadi motif pembunuhan Dapur Berita Artis Terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Motif pembunuhan Brigadir Yosua atau Brigadir J hingga saat ini masih misterius Pengakuan yang baru diungkap Deoli Payumara yang mengaku mendapatkan informasi dari berada Richard Eliezer atau berada E Tersangka kasus pembunuhan Brigadir J itu mencurigai Hubungan terlarang yang terjadi antara istri dari Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati dengan Kuat Ma'ruf, sopirnya sekaligus asisten rumah tangga Kecurigaan berada E itu diungkapkan kepada Deoli Payumara Saat Deoli Payumara masih menjadi kuasa hukum berada E Kecurigaan berada E adanya hubungan Putri Chandrawati dan Kuat bukan tanpa dasar Jadi berada E atau Eliezer ini kan bilang dan dia sudah merasakan Eliezer ngomong saya curiga bang itu si Kuat ada main sama Putri Oh pantas jawab saya kata Deoli Payumara di tayangan TV One Jadi kata Deoli Payumara dugaan Kuat Ma'ruf Motif pembunuhan terhadap Brigadir J adalah karena Kuat dan Putri ingin menyembunyikan hubungan terlarang mereka selama ini Yang diketahui oleh Brigadir J saat di Magelang Jangan sampai nantinya motif pembunuhan ini karena Yosua melecehkan Putri di Magelang Gak ada itu bohong kalau itu Yang ada saat itu di Magelang Kuat dan Putri lagi making love Lalu ketahuan Yosua Makanya Yosua yang dikejar dan diincar kata Deolipa Analisa ini diperkuat fakta dimana saat dipergoki Brigadir J Putri Chandrawati Langsung menelpon berada E dan Bribka Riki yang sedang mengetar makanan ke anaknya Di sekolah Tarunan Nusantara sementara Kuat menelpon Ferdi Sambo Kuat dan Putri kata Deolipa kompak melakukan itu untuk membuat skenario Agar Ferdi Sambo marah dan memberikan pelajaran ke Brigadir J Jadi begitu ketahuan itu makanya Putri nelpon Bribka RR lewat Barada E Sementara Kuat menelpon ke Sambo Tujuannya menyamakan persepsi mereka di sana Begini-begini-begini agar hubungan Kuat dan Putri gak tercium Sambo Jadi seolah-olah Yosua pelaku pelecehannya Jadi Yosua ini adalah korban, papar Deolipa Menurut Deolipa adanya dugaan hubungan asmara antara Kuat dan Putri terjadi Karena Kuat sudah lebih 10 tahun menjadi sopir Putri Chandrawati Kuat ini ikut mereka sudah 10 tahun lebih sejak Ferdi Sambo masih AKBP Kuat ini kan orang dari Brebes ikut Sambo sejak AKBP di sana katanya Deolipa menjelaskan dengan adanya pengaduan Kuat ke Sambo yang menyatakan Bahwa Brigadir J sudah melecehkan Putri Chandrawati Membuat Ferdi Sambo murka dan juga marah Namanya Sambo psikopat dengan aduan seperti itu dari Kuat dan Putri Nah lernya tidak jalan dan merancang skenario sehingga Yosua jadi korban katanya Apalagi kata Deolipa selama ini Kuat iri kepada Brigadir J karena lebih dipercaya oleh Sambo Dan juga Putri Chandrawati untuk mengawal mereka Sementara Kuat yang merasa orang lama di sana ingin berkuasa dan lebih dipercaya dari Yosua kata Deolipa Terkait rekonstruksi yang akan digelar di rumah Ferdi Sambo dan menghadirkan 5 tersangka Deolipa meyakini tidak akan menggunakan motif Yang direkonstruksi di sana adalah terjadinya penembakan seperti yang ada di BAP dan melihat kesesuaiannya Antara keterangan 5 tersangka Tapi tidak akan mengungkap motif kata Deolipa Menurutnya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini motif tidak terlalu penting Yang terpenting adalah pembuktian adanya pembunuhan berencana yang dilakukan kelima tersangka Motif tidak terlalu penting tapi bisa ada untuk menguatkan Asal saja jangan sampai motifnya karena pelecehan Brigadir J ke Putri Karena itu sangat tidak mungkin kata Deolipa Justru kata Deolipa berdasar keterangan dan analisa beradae Motif yang sangat mungkin adalah karena Kuat dan Putri melakukan perbuatan asusila Yang dipergoki oleh Brigadir J Karena ketahuan Yosua pada akhirnya Yosua yang jadi korban katanya Terkait dengan laporan Kuat bahwa ia melihat Brigadir J membopong Putri Cendrawati Justru menurut Deolipa yang terjadi sesungguhnya adalah Kuat membopong Putri dan dipergoki oleh Brigadir J Yang terjadi sebenarnya itu justru sebaliknya Kuat membopong Putri tapi diketahui oleh Brigadir J katanya Karena tak ingin Brigadir J atau Yosua membocorkan kesembol Maka divitnallah Yosua ini oleh Putri dan juga kuat Papar Deolipa Sebelumnya Kadifumas Polri Irjen Deddy Prasetyo mengatakan Para tersangka pembunuhan berencana Brigadir J Akan dipertemukan dalam sebuah rekonstruksi Yang digelar di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan Para tersangka termasuk mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo Dan juga istrinya Putri Cendrawati akan mengikuti rekonstruksi Deddy mengatakan rekonstruksi akan berlangsung di TKP pembunuhan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo Di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan Informasi kedua dari Pak Dirtipidum Rencananya pada Selasa akan dilaksanakan rekonstruksi Di TKP Duren 3 kata Deddy dibara skrim Polri Rekonstruksi bertujuan agar jaksa penuntut umum bisa mendapatkan gambaran lebih jelas Soal kasus tersebut Dengan demikian berkas peskaran dapat segera dinyatakan lengkap dan juga maju ke persidangan Agar JPU mendapat gambaran yang lebih jelas dan sama dengan fakta-fakta Dan juga keterangan para tersangka dan saksi di BAP agar berkas bisa segera P21 Ujar Deddy Selain itu rekonstruksi bertujuan untuk memperjelas Sekonstruksi hukum kasus dugaan pembunuhan berencana Terhadap Brigadir Nofrian Sahios Wahutabarat alias Brigadir C Proses rekonstruksi itu sendiri bakal berlangsung tertutup dengan menghadirkan 5 tersangka Yakni barada Richard Eliezer, Ferdi Sambo, Bribkari Kirizal, Kuatma Ruf, dan Putri Chandrawati Menghadirkan seluruh tersangka 5 orang yang sudah ditetapkan tersangka terang Deddy Selain para tersangka polisi juga akan menghadirkan jaksa penuntut umum Dan juga kuasa hukum tersangka Dijadwalkan hadir juga Komnas HAM dan Kompulnas dalam rekonstruksi tersebut Kehadiran Komnas HAM dan Kompulnas dalam rekonstruksi itu terkait transparansi dan objektivitas Menurut Deddy, hal itu sesuai dengan komitmen Kapolri Jenderalis Tio Sigit Prabowo Bahwa seluruh proses kasus pembunuhan Brigadir C harus menjaga transparansi dan objektivitas Jenderalis Tio Sigit Prabowo Jenderalis Tio Sigit Prabowo Jenderalis Tio Sigit Prabowo Jenderalis Tio Sigit Prabowo